selamat menikmati yang telah support channel ini mari kita bersama-sama aktif dan kreatif dalam memanfaatkan celah bersama, berusaha, berkarya, berorientasi sesuai dengan ketepatan, kecepatan, kebutuhan kita tidak perlu mulut-mulut imajinasi apalagi halusinasi segera kerjakan sehari tuku precean akan bermanfaat berkah bagi keluarga salah satu cara dengan memanfaatkan jajet yang lebih positif dengan menghasilkan kerja sampingan online untuk sahabat subscriber inilah sebuah tip cara jawab pertanyaan awal beserta praktek detailnya pada survei online yang bisa disebut dengan zona kualifikasi profil dimana banyak sahabat subscriber mengeluh atau mengalami kegagalan lebih awal pada pertanyaan awal atau zona kualifikasi profil ini untuk mengetahui tiga pembagian zona dalam menjawab sebuah survei Anda bisa mempelajari pada video rekomendasi di atas oke kita lakukan praktek langsung bagaimana cara menjawab awal soal survei disinilah yang terpenting pada awal pertanyaan yaitu masuk zona kualifikasi profil yang harus diperhatikan awal pertanyaan survei adalah faktor penting menentukan layak tidaknya kita lanjut mengerjakan survei sesuai target correspondent yang diinginkan oleh soal survei tersebut hal ini yang mesti harus diperhatikan banyaknya jebakan-jebakan pada pertanyaan soal pada awal survei kita mulai pada soal lembaga atau panel survei view free oke kita masuk pada soal perhatikan bagaimana teori atau strategi awal menjawab langkah awal anda perhatikan sebuah tugas gambar soal survei yang ada di beranda survei view free ini ada beberapa soal yang harus saya kerjakan tinggal kita pilih sebelum kita masuk pada soal anda perhatikan gambar cermati dulu ini adalah sebuah petunjuk walaupun kecil kita harus meimajinasikan atau menggambarkan sebuah fitur petunjuk gambar ini akan saya kerjakan soal survei dengan poin 400 disini terlihat bisa dikerjakan melalui PC atau pun dengan petunjuk sebuah bola lampu dengan tulisan new idea kita harus meimajinasikan ini sebuah teknologi mungkin akan mengarah ke sebuah teknologi penerangan kita masuk saja walaupun kita belum tahu apa yang dimaksud dengan bola lampu tadi tapi sedikit kita mempunyai gambaran itu yang penting kita di cross check untuk layak untuk mengerjakan soal ini atau tidak atau sebuah robot ini adalah kunci cross check sebuah penjumlahan 5 tambah 21 oke kita jawab nah ini sudah masuk survei ini untuk responden wanita dengan pendapatan keluarga rendah jadi survei ini yang dibutuhkan wanita dengan pendapatan keluarga rendah berarti di bawah menengah ke atas jadi menengah ke bawah yang dibutuhkan ini sedangkan saya laki-laki ini dibutuhkan wanita bagaimana kita tetap kerjakan saja dengan mengimprovisasi atau menggambarkan imajinasi kita sebagai wanita oke masuk perempuan oke kita buat usia disesuaikan dengan usia kita ada sendiri walaupun kita laki-laki saya akan menyesuaikan dengan usia saya oke kita klik di mana lokasi Anda tingkat dua kota tingkat tiga jadi kota sedang kota pinggiran dan di luar kota kita klik tingkat kota dua saja oke tempat tinggal tentunya kita sesuaikan dengan tempat kita sendiri di pertanyaan awal tadi tidak ada khusus tempat mana yang dituju jadi tidak ada pengecualian daerah oke saya buat Jawa Timur oke langsung silakan nyatakan total penghasilan keluarga bulanan Anda silakan nyatakan total penghasilan keluarga bulanan Anda penghasilan keluarga adalah total dari penghasilan semua anggota keluarga kita suami istri tentunya oke dan tadi pertama ada sebuah petunjuk untuk menjawab penghasilan rendah oke kita jawab tengah-tengah antara 1.250.000 dan 1.750.000 oke kita diarahkan ke survei yang sebenarnya nah ini berarti seperti ini sudah masuk pada survei yang dituju bukan survei kualifikasi profil ini sudah masuk pada materi survei dapatkan Anda dapatkah Anda menyebutkan tanggal lehernya Anda oke kita sesuaikan jangan lupa tadi ini di cross-check usia kita apakah jenis kelamin jangan sampai lupa tadi yang dibutuhkan perempuan kalau Anda menyebut laki-laki pasti kenakap nah ini sebuah petunjuk kita harus membaca melindungi informasi pribadi dan rahasi Anda sangat penting bagi kami ini hanya sekedar pemberitahuan membagian informasi adalah sebuah rahasia memotret mereka melakukan publikasi internet menyalin atau dengan cara memproduksi informasi rahasia apapun dalam setuju ini oke kita saya setuju saja minta persetujuan ini untuk data pribadi kita disimpan di sana tetapi dia maksudnya akan merahasiakan sesuai undang-undang yang berlaku oke berikutnya dimana Anda tinggal saat ini ini ditanya lagi jangan sampai lupa harus sama dengan awal tadi kita menjawab jangan sampai berbeda ya mudah sih cuma harus perlu penelitian nah ini pertanyaan selanjutnya manakah dari barang berikut ini yang Anda miliki dan berfungsi dengan baik di rumah jangan lupa tadi pesan pertama adalah keluarga lu keluarga menengah ke bawah jadi barang-barang yang kita miliki sepantasnya saja meja makan mesin cuci pertanyaan selanjutnya apakah Anda memiliki kloset siram di rumah hanya satu jawaban kloset siram toilet oke sesuai target soal survei keluarga ekonomi rendah jawaban semestinya tidak mempunyai kloset siram tapi akan saya buktikan kalau kita jawab ya memiliki akan salah survei ini akan pasti dihentikan oke terima kasih telah berpartisi survei ini adalah semua pertanyaan kami miliki untuk Anda hari ini salah berarti itu tadi memiliki kloset siram salah karena yang dituju menengah ke bawah oke contoh berikutnya saya akan mengerjakan left point kita masuk pada soal survei metode ini berlaku ke semua panel survei bagaimana cara mengerjakan awal pertanyaan survei yang kita harus hati-hati penuh dengan jebakan oke sudah muncul pertanyaan kamu tinggal di mana oke saya tentang Surabaya lanjutkan start survei kita mulai kita baca dulu kira-kira apa ada petunjuk gak enggak disini kita perhatikan keterangan yang ada pertama di awal ini kantor Indonesia ingin Anda berpartisipasi dalam survei yang membahas tentang produk kartu kredit ini sudah ketemu petunjuknya salah satunya tentang produk kartu kredit dibutuhkan sekitar 30 menit untuk menyelesaikan survei dari sini kita sudah terlihat ini mengenai produk kartu kredit jadi untuk ekonomi seterata menengah ke atas yang dibutuhkan jadi untuk menentukan pendapatan pengeluaran nanti disesuaikan dengan kondisi seterata menengah ke atas oke masuk ke survei oke kita lanjutkan pilih jenis kelamin oke pilih kota tempat Anda tinggal oke sesuai tadi yang pertama asal daerah oke apakah Anda bekerja pada salah satu industri berikut Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban nah ini ini suatu pertanyakan jebakan jawaban-jawaban yang disini adalah jawaban yang dilarang maksudnya ini pegawai-pegawai yang tidak diinginkan dalam survei ini jadi kita harus menjawab tidak ada kalau ada pertanyaan model seperti ini jawablah tidak ada oke apakah Anda pernah berpartisipasi dalam penelitian penelitian pemasaran tentang finansial perbankan atau uang elektronik dalam 3 bulan terakhir ini satu lagi kalau ada pertanyaan semacam ini Anda tidak boleh menjawab ya Anda harus menjawab tidak pernah karena apa kalau sudah pernah ini berarti tidak diizinkan oke diingat pertanyaan ini seperti terlihat di layar Anda jawab tidak perhatikan ini sering muncul dalam setiap soal-soal survei apapun oke lanjut berapakah usia Anda oke saya jawab nah masih lolos kan nah ini mulai ke strata ekonomi berapa perkiraan jumlah pengeluaran rutin rumah tangga Anda dalam sebulan tadi yang dibidik adalah kartu kredit jadi Anda harus imajinasikan mengimprovisasi suatu soal dapat gambaran kita jadi yang pengeluaran pengeluaran kita buat antara 5 juta 6 juta strata ekonomi menengah ke atas oke manakah sumber air minum yang paling sering Anda gunakan dalam rumah tangga Anda ini pertanyaan ini selalu muncul pada setiap soal panel survei apapun Anda ingat-ingat jika ada pertanyaan semacam ini Anda jawab air kemasan bermerek oke selanjutnya manakah bahan bakar yang paling sering Anda gunakan untuk memasak karena ekonomi menengah ke atas tentunya kita ambil gas LPG 12 kg ini perhatikan juga sering muncul nah ini semacam kualifikasi profil kita dia itu mau mendeteksi cocok tidak profil dengan target yang diinginkan koresponden menengah ke atas jadi konsumsi listrik untuk menengah ke atas kita buat 1300 sampai 2200 kalau ada pertanyaan semacam ini dengan strategi menengah ke atas Anda sesuaikan manakah barang yang Anda miliki dalam rumah tangga Anda oke kita jawab tentunya mesin cuci TV langganan microwave oven pemanas air pemanggang roti roti oke setrika uap tidak kompor listrik tidak YB koneksi internet tentunya oke lanjutkan apakah dalam satu terakhir Anda melakukan perjalanan liburan menggunakan pesawat terbang bukan untuk mudik atau perjalanan bisnis bukan mudik atau perjalanan bisnis tentunya wisata dalam satu tahun ini apakah dalam satu tahun terakhir Anda melakukan perjalanan liburan karena ada konflik saya jawab tidak manakah yang paling menggambarkan lokasi tempat tinggal Anda ya harus kota ini setidaknya pinggiran kota yang kita harus jawab perumahan yang berada di gang perumahan yang berada di muka jalan perumahan kloster perumahan dengan satu pintu ribang perumahan yang berada di muka jalan besar dengan akses untuk mobil perumahan yang berada di muka jalan besar dengan akses untuk mobil oke ini ada cukup kloster terlalu tinggi oke berapa berapakah jumlah mobil yang Anda miliki dalam rumah tanggal Anda digunakan aktivitas untuk keperluan sehari-hari oke kita tinggal jawab satu aja cukup manakah dari produk finansial layanan bank berikut ini yang Anda gunakan saat ini ini sudah mengarah ke suatu produk kita diarahkan ke produknya tadi sepatu kartu kredit oke barang tentu pastinya kita harus menjawab mempunyai kartu kredit terus kartu debit transfer bank menggunakan kartu debit secara offline oke transfer bank secara online menggunakan digital banking pay letter menggunakan fasilitas keurangan yang mungkin metode pembayaran dengan cintilan tanpa kartu kredit pinjaman online transfer bank secara online menggunakan internet banking oke transfer bank mencari mobil oke ini aja cukup Anda perhatikan jawaban-jawaban ini yang tentu pastinya kartu kredit harus Anda jentang lanjutnya siapa yang berperan dalam proses pemilihan produk-produk keuangan yang Anda gunakan tabungan di bank asuransi walet pinjaman resmi investasi oke tentunya saya sendiri adalah pengambil keputusan dalam memilih produk harus keputusan full Anda lihat jawaban ini yang harus kita pilih saya sendiri jangan sampai anggota atau teman keluarga lain berikutnya pertanyaan mana saja dari daftar di bawah ini yang merupakan pengeluaran yang Anda lakukan dalam satu terakhir biaya biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari oke belanja produk elektronik udah itu aja cukup saya kira soal ini akan lolos sampai akhir ini sudah melebih dari 30% zona kualifikasi profil saya tidak perlu melanjutkan karena kalau dilanjutkan terlalu panjang waktu jadi cukup awal tadi untuk kualifikasi profil saja yang saya jelaskan pertanyaan jebakan pertanyaan yang penuh jebakan di awal untuk selanjutnya pertanyaan ini sesuai dengan kebutuhan pembahasan kartu kredit jadi tidak ada suatu jebakan mungkin nanti di akhir saja yang hanya mengklarifikasi lagi soal profil kita oke cukup sekian untuk cara tip menjawab pertanyaan awal mengenai soal survei agar lolos kepertanyaan atau mengerjakan selanjutnya semoga berguna bermanfaat semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati work harder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati